Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nurah Asya Amani dari kelas 94 Disini saya ingin menjelaskan tentang pengertian jual beli dan rukun jual beli Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak Sedangkan menurut istilah jual beli adalah Tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus Hartanya mencakup zat atau barang atau uang Rukun jual beli dalam Islam adalah Yang pertama ada pihak yang bertransaksi Yaitu adanya penjual dan pembeli Yang kedua ada barang yaitu dapat berupa jasa atau barang Yang ketiga ada harga yaitu kesepakatan nilai tukar Yang keempat ada serah terima Yaitu adanya penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari penjual Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!